kita akan membelah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur masyukar kita memasuki hutan jati akan ke Jawa Timur lewat jalur hutan halannya lumayan sulit tapi bisa ditempuh pakai roda dua telur-telur nah ini hutan jatinya masih lumayan gede-gede pelan-pelan saja kita akan naik rapto angal lepasku selamat menikmati ini kalau nyari rumput masyarakat sekitar sini bawa motor bisa nyari pakan buat ternaknya biasanya daerah sini suket mulai soket ke selur nyekal di hp tan siji darun-telan sepeda tan siji aduh 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 dalannya lumayan sulit tapi juga bisa hutan jati ini kondisinya musim kemarau musim panas di dalannya enak sepanjang jalan ada kayu jatinya kanan kiri jati jati yuk jati aduh aduh mati bolur hehehe nyekal di hp tan siji tak kok eh yuk eh wuh alatnya belum komplit buat ngevlog teman-teman apa adanya dulu masih nabung buat untuk peralatan ngevlog biar modern kayak teman-teman yang lain sepanjang kira-kira tiga kilometer lah ada ini kayu jati tanan kiri semua kayu jati nanti di depan ganti tumbuhan kayu apa apa jenengnya sana 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 keling pokoknya tumbuhan sana kayak sana tinggal ini tapi sudah berkurang banyak nah kayu ini sana gede-gede rangkul-rangkul lebih petan lumayan rimbun lanjut gas pelan-pelan mangel balonnya aduh 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 nah ini ditanemi teloh mbaun sampai mbaun di darah kami menyebutnya mbaun tegal ladang ya ladang teloh teloh sama kunir biasanya kunirnya habis dipanen harga kunir turun lagi satu kilo ini mirah ya sewur rongatus kemarin sempat naik 1.500 turun lagi ini banyak ketela-ketela dan juga pisang yuk keseleram laran se nah ini pohon pisang ketela ini pohon sono disana nah ini bentar lagi kita akan naik jalannya lumayan ekstrim bisa medium rambu kita coba aja kalau gak bisa medium nanti kita skip aja oke lanjut kita lanjut nyetang pakai tangan siji ini dalannya lumayan munggal pelan-pelan ini pakai jumbi terepek nah ini kesanannya gede-gede nekat ini tangan pakai tangan satu aduh yuh dalannya yang mentah ya mudah-mudahan gak jatuh bismillah rambu menanjak ini wih rimbun sekali kanan kiri pohon sono keling tuh oke banyak ya gak suka teo rimbun ini oke pakan sapi alang-alang lanjut lagi bosmu sak mampu nih aduh 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 gomogorak keplesseh keplesseh lucu tiba dwean wah tales ini talesnya membelah hutan ini antara wanogiri dan panorogo mau ke panorogo atau ke jawa timur lewat jalur hutan sepupi orang uang biasa enak pengarit-ngarit tapi enggak ada satu pun orang tuh anak kayu nih ngagelangi kayu tumbang pelan-pelan lumayan asri lor tuh masih banyak pohon-pohon tapi ini musim panas juga kurang rimbun lanjut lagi bismillah salen-salen nih Sarawani banter ini tang-tangan siji selip mulut cin sana ada jagung selang capek hutan belantara biasa enak uang itu belas uang dwe ampli ya enggak horor sih tapi sendirian ya celingat-celingat dwe bukan cancani cancani manuk oke lanjut lagi sampai ujung sana nanti ada perkampungan perkampungan Jawa Timur jalannya mulai susah ini mau nanjak tak skip sek lor ini ngor rai so ini enak anjak mau enggak enggak bisa oke lanjut nanti kita di pertengahan jalan untuk tengah-tengah ini parut jalan maksudnya nah disana Jawa Tengah Wonogiri Desaku Wonogiri ini gunung musre kita nah ini jalur ke Ponorogo rimbun masih lumayan rimbun masih ada jagung ditanami jagung bawahnya tanami jagung kelihatan disana ada jagung infonya ada babinya disini celeng ini aku enggak pedih enggak pedih enggak pedok bawah senapan jaga-jaga juga wong yode w enggak ngalas gung liwang liwang oke dulur-dulur kita lanjut lagi perjalanannya menembus hutan antara jawa timur dan jawa tengah skip dulu ya karena enggak bisa pakai tangan satu rute angel dalamnya rute nak ceglok yang jurang kita lanjut lagi eh jurang bahaya ini sendirian pegang hp tangan satu pelan-pelan berair nah ini sudah hampir memasuki memasuki area jawa timur atau penorogo bentar lagi ada ladang yang di olah sama orang penorogo padikan aduh 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 jalannya angel iya skip dulu tak bisa menanjak kita hampir sampai di perbatasan jawa timur jawa tengah ini ada di bawon namanya bawon bawon itu ladang ladang yang diolah masyarakat pinggiran ini ditanami peloh kadang dipangani babi nah ini dia teman-teman kita sudah pas berada di puncaknya puncak jawa tengah dan jawa timur nah ini ini dia perbatasannya disini disini ini jawa tengah ponogiri dan nanti di sebelah timurnya jalan ini sudah ponorogo nah itu nanti kita kesana oke teman-teman kita lanjut nanti ya kita matikan dulu videonya kita sudah sampai di jawa timur ponorogo camatannya mbak dekan nah ini jalannya tadi memanjak lagi terus kita berhenti sepeda Nengkono dan satu rumah paling ujung bagian barat ini ada satu rumah ini masih hutan tapi perbatasan dengan hutan di alas alas jati ini satu satu my cg sudah ditembok batako tapi orang yang gak ada ya sepi tutupan lor nah piyek lah ngusungi batako bawa sepeda kita untuk mobil gak bisa kesini nah dah ini di atas gunung nah itu di kota mbak dekan tapen rogo campetan batik kan kelihatan dari sini tuh rumahnya kelihatan dari sini nah ini dia pucuk gunung oke kita lanjut lagi nge untuk naik berapa rumah yang ada di kisaran ini tinggal satu orang nih kok satu rumah ting kita lanjut naik lagi rumah satu terus rumah dua ini lumayan bagus rumah minimalis pucuk gunung disana rumahnya minimalis karena itu jadi agak berjauhan lagi rumahnya disana itu kelihatan nanti kita akan lewat oke lanjut lagi naik ke atas setelah kita berjalan sekitar 100 meter ternyata sudah ada cornya lor mobil sudah bisa lewat itu rumah ke tiga eh keempat ding keempat terus di bawah ini ada nanti nah ini sudah cor-coran pucuk gunung ini lor enak berak ini nongkrong nanti kelihatan pemandangannya nah ini dia pemandangan yang elok bagus sekali yang disebelah baratnya gunung itu Jawa Tengah terus disebelah timurnya sudah Jawa Timur ini ada rumah nah itu rumah yang tadi kelihatan nah rumah kukunan kaya bagi tak rumah kukulan kaya yang belah gunung belah gunung naik terus perbatasannya pas di tengah-tengah gunung ini gunung ini nah ini sampai ke utara sampai suwana itu perbatasan luar biasa pemandangnya bagus kalau pagi hari pastinya lebih bagus wih monggo pak ini dia kita lanjut terus sampai di sekolah SD nanti lanjut gas lagi banyak rumah walaupun di pegunungan banyak rumah bangunan disini sudah modern rumahnya ha � gunungan monggo pungungan monggo pung pung em pung pung nah lanjut lagi dulur-dulur ada tiang kabel listrik robohan masih di pemandangannya luar biasa disini ini di penorogo lanjut lagi sampai puncak di SD nanti puncaknya jadi nanjak masih ada tanjaan dikit lanjut lagi basku nah sudah sampai sampai pertigaan jalan rotok gede lalu ini rono langsung ke kota ini mbak d kan mbak macam tangklet mbak tangklet nak beri koki arah itu punting semantara semantara bercici oke kalau aku ke semantara tenang tadi ke dalamnya kita enak kecil ke dalamnya apa ini wipinnya ya bisa ini wipinnya main apa game kita sudah sampai di puncaknya ujungnya diurdewe ada SD Watu Bunang dusunnya sama dayaan perbatasan tapi ini ikuti ikuti Watu Bunang ya itulah tadi turur-turur semua perjalanan saya menempuh jalur hutan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah medannya luar biasa lumayan sulit tapi bisa kok dijangkau sama sepeda motor oke terima kasih yang sudah mau menonton di channelnya Mas Komroh tetap ikuti terus perjalanan kami video kami jangan lupa like komen dan subscribe tetap samangat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati